Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ya kita ketemu lagi di video praktikum untuk mata kuliah mobile programming jadi kita sudah pertemuan ke berapa ini ya pertemuan ke berapa saya sampai lupa pertemuan ke 6 ya praktikum ke 6 jadi disini di 6 ini kita sudah menginjak pada konsep dimana sebuah aplikasi mobile itu punya fitur multi view dan routing dan routing ya jadi multi view dan routing artinya sebuah aplikasi itu punya banyak view punya banyak halaman jadi menunya mungkin ada beberapa menu yang dia mengharuskan untuk membuka view lain jadi disini kita praktik untuk yang sudah pernah saya jelaskan dulu di pertemuan berapa yang tentang view itu ada beberapa jenis view main atau index itu dan view non main yang non index nanti ada view yang menggunakan JS ada yang tidak tidak menggunakan JS jadi strukturnya akan sedikit berbeda jadi kalau mungkin lupa bisa dibuka terlebih dahulu modulnya ya untuk itunya jadi sudah saya siapkan juga untuk modul teorinya untuk ini jadi praktik kita hari ini adalah membahas masalah multi view dan routing tapi routingnya nanti kita fokus pada yang jenis query nah itu saja ya oke konsepnya adalah kita tidak membuat project dari awal karena nanti pasti akan lama jadi kita akan memodifikasi project yang dihasilkan dari praktikum yang terakhir karena seperti itu ya konsep kita dari awal apa yang kita praktekkan itu akan terus berkesinambungan sampai akhir tuh jadi langkah-langkahnya jadi konsepnya adalah oh konsepnya dulu ya saya bahas konsepnya dulu jadi nanti kita akan membikin seperti ini saya buka terlebih dahulu ya project yang kemarin sambil saya jelaskan localhost mobile 3 ya terakhir ya ini nah ini jadi kemarin saya prakteknya adalah membuat ini ya tampilan layout seperti ini jadi kita load data data array online ya disini ini contoh yang kemarin sudah jadi kemudian kita bisa ubah model card atau model card expand seperti ini nah kalau card expand kalau saya tekan seperti ini nah ini saya tutup misalkan kemudian ini contohnya saya tutup juga bisa ini ya kalau card biasa seperti ini hasilnya nah cuman konsepnya adalah gini untuk card biasa itu kan ditekan belum bisa karena saya pinginnya adalah saat sebuah data film ini saya tekan ini satu saya pilih maka dia akan memunculkan detail dari film yang saya pilih dari mulai tahunnya sinopsis lengkapnya ini kan sinopsisnya hanya sebagian ya nggak semuanya jadi sinopsisnya itu lengkap tahun filmnya kemudian pemainnya siapa ratingnya berapa karena data itu ada kan sebenarnya data itu ada cuman disini tidak dimunculkan lah maksud saya adalah itu dimunculkan sebagai detail dari filmnya saat film ini saya tekan gini saya klik gini maka dia akan muncul view baru yang isinya adalah memunculkan detail dari film yang saya pilih di view sebelumnya seperti itu konsepnya kemudian yang skenario kedua disini nanti ada menu di pojok kanan atas seperti kita coba praktikum berapa yang sebelumnya itu ya kemudian saya tekan ada menunya tapi menunya cuman satu tentang aplikasi kalau saya tekan maka akan muncul view baru bukan pop up seperti yang skenario sebelumnya ya tapi view baru yang memunculkan memunculkan informasi tentang aplikasinya gitu aja ya jadi konsepnya seperti itu oke ini sudah saya siapkan skenario untuk praktikumnya ya jadi silahkan di download terlebih dahulu jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah silahkan buka folder mobile 3 di htdoc ya konsepnya adalah memodifikasi project yang dihasilkan pada praktik sebelumnya oke saya buka htdoc masuk ke mobile 3 ya mobile 3 ini nah ini kurang lebih strupnya ada seperti ini kemudian kita lanjut untuk langkah berikutnya silahkan membuat folder bernama page di dalam folder mobile 3 oke jadi seperti ini ya untuk view main itu harus bernama index nah view selain index atau view non main nanti akan ditempatkan di folder yang bernama page gitu ya dan namanya terserah gak harus seperti ini ya kalau ini harus bernama index kalau view main kalau view non main itu tidak boleh bernama index gitu ya disini di dalam folder page jadi letaknya nanti di dalam folder page kita bikin folder namanya page page ada S nya ya page jangan page page ada S nya nah seperti ini jadi ada folder page disini ini masih kosong ya nanti kita tambahkan buat sebuah file yang bernama detail.html di dalam folder page karena rencananya view ini terdapat proses javascript di dalamnya maka view yang digunakan adalah view non main dengan tambahan javascript nanti bisa dilihat di modul teorinya view non main dengan tambahan javascript akan berbeda struktur dengan view non main yang tanpa tambahan javascript jadi nanti ada sedikit perbedaan nanti skenario yang berikutnya yang tentang aplikasi kita menggunakan view non main tanpa tambahan javascript gitu ya karena ini yang awal karena ini awal detail film maka butuh sintak javascript kan maka kita membuat sebuah view non main dengan tambahan javascript cirinya adalah di awal di awal di awal ini ada tag template nya nah itu kalau non main yang tanpa javascript itu tidak ada template nya itu ciri yang paling gampang yang kelihatan jadi kita copy ini nanti kita membuat dulu detail.html di dalam folder page detail.html seperti ini kemudian saya edit menggunakan visual studio code nah seperti ini ya ini saya hapus dulu dan save oke disini ya detail.html sintaknya adalah sebagai berikut jadi ini saya copy ya kalau ingin membandingkan strukturnya silakan silakan buka modul teori modul teori yang sudah saya siapkan saya paste disini nah ini kan kiri semua saya tata terlebih dahulu ya jadi memang strukturnya adalah mulai page navbar itu kemarin ya silakan lihat itu strukturnya kalau masih bingung di sisi-sisi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya jadi disini dimulai dengan tag template karena ini struktur view non-mine yang dengan tambahan javascript nanti maka ini harus ada tag template-nya kemudian standarnya adalah page di dalam page ada navbar dan page content gitu ya kemudian ini data itu sliding saya beri nama saya beri tulisan detail film kemudian div class write saya tempatkan tombol untuk kembalinya ya gini oke ini bentuknya seperti ini nanti bisa dibandingkan dengan yang struktur yang sudah saya bahas di modul ya untuk struktur view non-mine dengan tambahan javascript oke lanjut nah lanjut ke langkah berapa ini langkah 4 ya langkah berikutnya adalah memodifikasi data berupa card agar dapat dihubungkan dengan view detail serta mengirimkan nilai detail film ke view detail html berdasarkan film apa yang dipilih jadi gitu ya jadi ini konsepnya ini saya tekan kan karena ini awalnya rancangan tidak seperti itu dan tidak bisa ditekan ini kan ditekan juga tidak ngefek apa-apa maka kita beri efek agar ini bisa ditekan dan setelah ditekan dia akan mengirimkan nilai ke view detail karena konsepnya adalah misalkan ini saya pilih ya maka sistem akan mengirimkan nilai yang saya pilih ini ke view berikutnya atau view detail tadi agar dimunculkan mulai tahun mulai rating sinopsis lengkapnya sampul tetap ada juga gitu pemainnya siapa dan setelahnya judul film juga ada oke ya baik ya kita ke sini kita balik ke modul jadi tambahkan yang berwarna biru saja jadi ini jadi saya tambahkan nilai di bawahnya sampul ini saya copy silakan buka indeks ya karena ini ada modifikasi di indeks data card modifikasi data card berarti kan ada di indeks kita buka yang indeks misal seperti ini masuk ke sini ya di bawah sampul berarti ini ya bisa kita lihat kita tambahkan ini jadi buat apa sih nilai ini nilai ini adalah kita mengambil data-data yang akan kita kirimkan ke view berikutnya untuk dimunculkan jadi judul ini saya ambil tapi di sini menggunakan query jadi menggunakan metode query pengiriman nilainya dari view main ke view non main yang bernama detail.html jadi di sini ini ya saya kirimkan jadi konsepnya hampir mirip kalau di web itu kita mengirimkan nilai by url menggunakan get seperti itu jadi hampir mirip seperti itu ya jadi di sini nilai saya bikin variable ya jdl sama dengan diambil dari judul dan dan kata dan aktor misalkan diambil dari pemain dan lagi seperti ini jadi saya bilang memang ini sama seperti kita mengirimkan nilai by url kalau di website jadi menggunakan metode get harusnya sudah pernah belajar untuk metode get di sini sama di sini namanya routing query tapi sebenarnya ini disebutan lain di webnya ya get seperti ini ya jadi saya ngirimkan nilai-nilai yang perlu saya munculkan di view berikutnya dengan cara seperti ini pakai query jangan sampai salah karena setiap pembatas variable di sini menggunakan dan yang merah ini nanti variable yang akan dibaca di view berikutnya jadi bukan di sini ya nanti butuhnya misalkan aktor kata-kata aktor kata-kata THN kata-kata rate ringkasan GBR nanti ini akan dibaca di view berikutnya jadi sengaja memang saya bedakan namanya nama variable tidak menggunakan kata-kata judul misalkan tapi menggunakan kata-kata JDL biar kalian ngerti JDL itu dari mana asal-muasalnya jadi kalau saya judul nanti khawatir saya akan membingungkan karena di sini ada judul nanti berikutnya juga ada judul dan seterusnya jadi saya mencoba skenario di mana kalian biar bisa paham variable-variable itu dari mana sebenarnya oke ya sudah sini oke lanjut ke yang ini nah untuk membuat card itu biar bisa ditekan maka kita menambahkan AHRF seperti ini jadi div class card ini dimasukkan ke dalam AHRF jadi di sini karena ini seperti ini ditekan tidak bisa karena tidak ada AHRF-nya maka kita butuh AHRF div ini dimasukkan dalam AHRF gitu maksudnya ini ya kita copy AHRF-nya copy saya tempatkan di sini ya kemudian jangan lupa plus tutupnya ya AHRF disini tutup paling bawah berarti disini saya kasih slash biar tidak error kemudian AHRF eh sorry A ini ya nah seperti ini kurang lebih seperti ini ini kalau saya arahkan sini ya gini oke disini ya AHRF-nya mengandung link apa AHRF link detail film kemudian slash lagi ini diberi tanda tanya karena memang aturannya di mengirimkan nilai lewat url itu kan menggunakan diawali dengan karakter tanda tanya seperti ini silahkan buka lagi di web karena sama konsepnya kemudian ditambah dengan nilai ini ditambah jadi variable ini yang isinya ini dikirimkan lewat sini juga nah kurang lebih seperti ini kemudian detail film dari mana nah ini kita belum punya ini adalah nama routingnya jadi detail film ini nama routingnya kita belum bikin routingnya belum habis ini kita bikin routingnya tapi kita udah siapkan bahwa nanti routingnya itu namanya detail film detail film ini ini routing jadi routing itu diawali slash ditutup dengan slash juga ini routing namanya ini nanti kita ngatur routing dengan nama detail film kalau saya tekan juga gak efek apa sekarang ya atau mungkin bahkan error karena dia tidak akan menemukan nama routing dengan detail film ini gak ada gitu ya oke lanjut langkah 5 langkah berikutnya adalah mengatur routing ini routing jadi routing itu semacam mekanisme pengalihan dari view 1 ke view berikutnya untuk routing di framework 7 ada sedikit aturan nanti jadi routing itu diatur di dalam file yang bernama route.js lokasinya dimana file tersebut di dalam folder.js jadi route.js itu nanti ada routing seperti ini contohnya ini routing nanti saya jelaskan ini bagaimana ini modelnya kemudian jika file route.js nya masih berisi sintak bawaan framework 7 maka hapus semuanya terlebih dahulu kemudian ganti sintak routing yang kita bikin sendiri ini jadi kita buka file route.js di dalam folder.js disini nanti ada ini route.js ini ya kita buka menggunakan visual studio code nah ini nah ini yang saya bilang bahwa file route.js masih berisi sintak routing bawaan framework 7 yang sampai berapa baris ini sampai hampir ratusan ya ya enggak hampir ratusan ya ratusan memang ya sampai 500 ini nah ini kita hapus terlebih dahulu kita ctrl A saja ctrl A delete hapus kemudian kita ganti dengan routing milik kita sendiri ini kita copy sederhana ya karena menu kita masih sederhana nah seperti ini kita save saya jelaskan nah ini jadi disini adalah ada satu baris ini dinamakan satu pengaturan routing routing satu baris ini dinamakan satu pengaturan routing ini juga sama satu pengaturan routing untuk routing awal itu harus seperti ini harus slash ke index jadi nanti ini untuk ngatur back-back itu ya jadi disini back-back itu maka dia akan kembali ke index nah ini harus seperti ini yang routing pertama yang kedua routing dua ini adalah routing yang bikinan kita sendiri misalkan kita buat tiga menu yang nanti disini ada tiga baris routing kalau ini kebetulan kita masih ngatur yang satu routing saja nanti kita totalnya setelah praktikum ini selesai kita punya dua routing karena nanti kita buat dua view sekarang masih satu routing untuk routing yang detail film saja disini ada satu ini nanti saya jelaskan kemudian routing terakhir itu harus berbunyi seperti ini jadi routing buat mekanisme jika yang di atas tidak ditemukan maka akan dialihkan ke halaman 404 ini kita belum punya file ini tapi tidak ada masalah biarkan saja jadi routing yang terakhir adalah routing yang digunakan jika routing tidak memenuhi syarat yang di atas maka dia akan menjalankan yang ini sisanya else kalau di if itu else gampangnya seperti itu oke saya jelaskan yang routing yang kita bikin tadi jadi ini contohnya pad pad detail film nah ini ya ini nama routing yang disini tadi yang kita tulis tadi ya detail film jika ada yang memanggil routing detail film maka akan dilanjutkan ke folder page dan detail .html ini kuncinya jadi kalau di web itu saat kita memanggil halaman lain yang kita sebutkan adalah namanya gitu kan kalau di web ya tapi kalau di routingnya framework 7 tidak kita harus punya nama alias disini disini ada detail film ini aliasnya tetapi sebenarnya yang dipanggil adalah detail.html di folder page gitu ya jadi di ini punya alias sendiri kalau disini yang dipanggil